PENCARIAN KORBAN KAPAL LCT BORA V PEREMPUAN LANSIA AKHIRNYA DITEMUKAN WISATA SEJARAH BENTENG MORAYA Halo selamat pagi saudara apa kabar anda hari ini Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi Edisi hari ini hari Kamis 25 Januari 2024 Selain tiga informasi tadi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya Yang diimpun tim redaksi Kompas TV Manado Bersama saya Edward Siwi inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya Kita ikuti informasi yang pertama saudara 12 ABK dan penumpang kapal LCT BORA V Yang dinyatakan hilang di perairan Sitaro Sulawesi Utara Ditemukan oleh kapal perikanan KM Mitra Bahari Laut Meluku Utara Para korban akhirnya dievakuasi kapal patroli Pol Airut Dan dibawa ke kota Bitung selasa malam 12 ABK dan penumpang kapal LCT BORA V Berhasil dievakuasi oleh kapal patroli Pol Airut Polda Sulawesi Utara KP Baladewa 8002 Dan kapal nelayan KM Mitra Bahari di Laut Maluku Utara Para korban kapal LCT BORA V yang tenggelam di perairan Sitaro tersebut Selasa malam tiba di dermaga Pol Airut di Kelurahan Tandurusa, Kota Bitung Dua orang korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke rumah sakit Untuk menjalani otopsi Sementara 10 penumpang yang selamat Juga ikut dibawa ke rumah sakit menjalani perawatan Direkturat Pol Air Polda Sulut akan melakukan pengembangan Terkait peristiwa ini Guna mengetahui beberapa penumpang lainnya yang dikabarkan belum juga ditemukan Lempas di lokasinya Baladewa inilah BK-BK yang ditemukan ini diselamatkan Di mana lokasinya? Titik evakuasi Di perairan Maluku Utara lah Hitungannya ya, kalau koordinatnya nanti saya cek kemana Tadi, berapa banyak yang terinformasi selamat dan meninggal pak? Ini yang meninggal dua, ya, sepuluh berhasil diselamatkan Ya, kita masih cek lagi untuk kaitan pulis Yang berdaftar, yang tidak Itu kita nanti, itu urusan kita lagi Kita dalami Ya, kemudian negara-negara Terima kasih ya Ya, nanti kita dalami lagi terangan nakkoda Karena yang nakkoda yang tahu ini Yang berulis berapa? Kapal LCT Bora V bertolak dari Pelabuhan Bitung Menuju Pelabuhan Tagolandang Kepulauan Sitaro Pada Minggu 21 Januari lalu Dalam perjalanan kapal yang mengangkut alat berat Dan empat unit damtrak Serta mesin pembangkit listrik tenaga diesel Diduga tidak mampu menghadapi gelombang tinggi Akibatnya kapal yang mengangkut Sepuluh orang ABK dan enam orang penumpang itu Tenggelam di Laut Sitaro Jemi Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara Saudara kondisi ABK dan penumpang kapal LCT Bora V Yang selamat dan sedang dirawat di rumah sakit umum Daerah Manembo-Nembo mulai membaik Pia rumah sakit mengaku para korban Tidak mengalami hal yang serius Sehingga dalam waktu dekat bisa pulang ke rumah ABK dan penumpang kapal LCT Bora V Yang tenggelam di perairan Sitaro Kini masih dirawat di rumah sakit umum Daerah RSUD Manembo-Nembo, Kota Bitung Kondisi kesehatan para korban Menurut Direktur Rumah Sakit Dr. Celi Torayo sudah mulai membaik Dan jika tidak ada keluhan terkait kesehatan mereka Pihak rumah sakit akan segera mengizinkan para korban Untuk pulang ke rumah Ya untuk sekarang kita merawat ada 5 pasien yang dari korban kecelakaan kapal ya Dan dari 5 kemudian ada lagi 2 yang datang sudah dalam keadaan meninggal dunia Jadi total 7 Penyakit mereka agak parah atau seperti itu? Oh ya, kalau dalam standar kita di rumah sakit mereka dirawat dengan kategori hijau Artinya ini tidak bahaya atau tidak ada masalah serius Sampai kapan kira-kira lihat? Kita observasi hari ini ya kalau tidak ada masalah mungkin sebentar bisa pulang Dari 10 orang penumpang kapal LCT Bora 5 yang selamat 5 korban harus menjalani perawatan di rumah sakit Dan 5 orang dalam keadaan sehat Sementara 2 orang lainnya yang meninggal dunia Kini telah dibawa keluarganya ke rumah duka Kapal LCT Bora 5 tenggelam di perairan Citaro saat berlayar menuju Pulau Tagulandang Dengan mengangkut alat berat, 4 mobil dump truck, 1 unit mobil tronton Sejumlah mesin pembangkit listrik tenaga diesel Serta peralatan PLN lainnya Kapal ini membawa 10 orang ABK dan 6 orang penumpang 12 penumpang berhasil ditemukan di Laut Maluku 2 orang diantaranya telah meninggal dunia Tim Sargabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 4 korban yang masih hilang Jemi Anies, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara Sudara pihak Basarnas Manado terus melakukan pencarian hingga 7 hari ke depan Terhadap 6 korban kapal LCT Bora 5 yang tenggelam Pihak Basarnas menyampaikan pencarian korban akan diperluas hingga ke perairan Ternate Pencarian terhadap 6 korban tersisa dari tenggelamnya kapal LCT Bora 5 Di perairan Citaro terus dilakukan pihak Basarnas Manado hingga 7 hari ke depan Kepala Basarnas Manado Monce Bruri membeberkan pencarian akan diperluas Hingga ke perairan Ternate Maluku Karena adanya kemungkinan para korban hanyut ke daerah tersebut Bruri juga mengatakan pencarian para korban mengalami kendala Karena coca buruk berupa hujan ras dan angin gencang disertai dengan gelombang Pihak Basarnas Manado juga akan melakukan koordinasi dengan Basarnas Ternate Dan akan melakukan pencarian bersama Karena pada saat ditemukannya para korban selamat yang terapung Sudah berada di wilayah tersebut Yakni perairan Pulau Batang Dua Untuk pencarian tetap kami masih laksanakan pencarian Yang sudah mengarahnya ke Basarnas Ternate Maluku Atau Pulau Bay yang mana tadi ditemukan oleh kapal LCT Buhari Masih berapa orang yang dinyatakan hilang Pak? Nanti akan digali lagi Berdasarkan kalau manifest dengan yang jumlah dari ABK itu kan ada Ada berupa Tapi nanti kami pastikan lagi Untuk korban yang sisa tetap kita laksanakan pencarian Kami koordinasi nanti dengan Kepala Kantor Sar Ternate Karena sebagian besar korban ini sudah masuk ke wilayah Ternate Sementara itu para korban yang selamat masih dirawat intensif di Rumah Sakit Manemunem Bubitung Diketahui 12 ABK dan penumpang kapal LCT Bora V Berhasil dievakuasi oleh kapal patroli Pol Air Polda Sule Syutara KP Baladewa 8002 dan kapal nelayan KM Mitra Bahari di Laut Maluku Utara Para korban kapal LCT Bora V yang tenggelam di perairan Sitaru tersebut Selasa malam tiba di dermaga Pol Airut di Kelurahan Tandurusa, Kota Bitung Ali Paskual Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Beralih ke informasi lainnya Saudara seorang warga desa Siniung 1 Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bola Mengondo, Sulawesi Utara Ditemukan tewas di Sungai Ongkak Sebelumnya tim SAR gabungan telah melakukan pencarian setelah korban dinyatakan hilang Korban yang ditemukan atas nama Ronald Daud Warga desa Siniung 1 Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bola Angmongondo, Sulawesi Utara Korban dilaporkan hilang oleh anggota keluarganya pada malam hari Saat itu korban pamit untuk melihat hewan ternaknya di kebun pada pukul 16.00 Wita Namun hingga pukul 18.00 Wita, korban tak kunjung pulang Sehingga pihak keluarga bersama warga setempat Memutuskan untuk melakukan pencarian namun tidak ditemukan Setelah dilakukan pencarian menggunakan perahu karet dengan menyusuri Sungai Ongkak Oleh tim SAR gabungan dibantu keluarga serta warga setempat Jasad korban baru ditemukan pada selasa siang pukul 13.25 WIB Dalam kondisi meninggal dunia di sungai yang berada tidak jauh dari rumah korban Pencarian sengaja dilakukan di sungai mengingat korban memiliki riwayat penyakit epilepsi Pada hari Senin 22 Januari 24 Pada pukul 23.00 WIB Kami langsung berangkat ke TKPM melakukan pencarian Dan pada hari ini pukul 13.25 Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Sekitar 200 meter dari lokasi rumah korban Dan sekarang korban sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayangkan Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan Raman Rahim, Gompas TV Bolang, Mengondo, Sulawesi Utara Saudara hilang dua hari seorang perempuan lansia akhirnya ditemukan Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah bersama kami Saudara terima kasih Anda masih bersama kami Seorang warga tahuna kebupaten Sangihe Yakni Dorci Lumombo Bersia 67 tahun ditemukan selamat setelah dinyatakan hilang Seorang perempuan lanjut usia di Tahuna Sangihe Desa Lindungan 1 Kampung Bira Bernama Dorci Lumombo Akhirnya ditemukan tim Basarnas Setelah dinyatakan hilang Sebelumnya Basarnas Manado menerima informasi Bahwa telah terjadi membahayakan jiwa Di Desa Lindungan 1 Kampung Bira Tahuna Korban yang diketahui bernama Dorci Lumombo Berusia 67 tahun Diketahui keluar rumah sejak Minggu 21 Januari Pukul 7 pagi sampai Senin 22 Januari 2024 Keluarga korban dibantu dengan warga sekitar pun Ikut melakukan pencarian terhadap korban Alhasil korban ditemukan sedang bersirahat di bawah pohon Karena dalam keadaan lemas Korban pun langsung dibawa ke puskesmas Untuk mendapatkan perawatan Aldi Pasqual Kumpas TV Sangihe Sulawesi Utara Sudara siswa sekolah menengah pertama Di kota-kota Mubagu Sulawesi Utara Lolos dari dugaan penculikan oleh orang tak dikenal Dengan cara melompat dari atas motor Peristiwa dugaan Dengan perasaan takut Korban nekat melompat dari atas motor Saat kecepatan motor mulai pelan Sehingga korban jatuh di asfal Dan beruntung korban langsung ditolong oleh warga sekitar Dan pelaku langsung melarikan diri Oh iya nanti mau lihat Baru mau bilang pabuk guru Kone bilang kata mau suruh vaksin Sampai yang suruh Pak dia kata Yang bilang kata Pak Pak Guru Dia kata Pak Guru lagi Dia Pak Guru khusus vaksin kata dimana Saya suruh kata vaksin Kata diem Pokoknya cuma PDK tersekalih kata Kudian apa kalau kususin ini Dia cuma tunjuk di sekolah Di sekolah Kudian apa terus Kondida kasih laju Suci lagi takut mau bajat Jatung karena pelajar sekali Pas dia seubah reda sedikit Karena babuk Suci seubah jatuh Dia disini Seubah jatuh disini Pas ada basah putih teras samping Kok ada babunyi Berupa ada jatuh dan begitu Kita pebahagia di jalan Ada motor Kok kita tanya Pak ada silahkah Karena ada yang jatuh Dia bilang ada pusing Bapak bilang ada pusing Jadi Kok KGP bilang ada pusing Dia gas di motor Jadi kita batarya Pak eh kipada kasih tinggal Kok itu KGP itu yang korban Itu dia sobat diri Sobat diri Minta oka tuh Kas yang cewek Dan DP Dia kok pakai jilbab Tapi waktu dia badiri So DP jilbab Serta buka Ada ciri di jalan Jadi dia kas yang Satu turun-turun Bagini Kom Kita kan mintau Kalau itu Kira-kira itu DP papa Atau DP Sudara Dan Adek Siapa kom Itu Motor ada lari Dan lari akan Pak adek Dia bilang Nganapi papa Atau nganapi om Itu Sudara Itu Dibilang Bukan Rasa pusing Jadi kita Mari Mau pilih Dalam rumah Terus kasih duduk Kasih minum Baru kita Kasih Obat Di pembuka Itu Kan Di hidup Di pembuka Di sini Didampingi Ayah korban Dan keluarga Korban melaporkan Kejadian ini Ke Polres Kutamu Bagu Dan bermodalkan Rekaman CCTV Kepolisian Polres Kutamu Bagu Terus melakukan Penyelidikan Atas kasus ini Dapat kami Jelaskan bahwa Sesuai dengan Laporan yang ada Pada saat ini Di SPKT Polres Kutamu Bagu Laporannya Adalah Terjadinya Dugaan Tindak pidana Membawa Lari Anak Di bawah umur Tanpa Sepengetahuan Orang tua Atau Seizin Orang tua Dari korban Langkah dari Polisi ini Seperti apa Dengan kasus ini Saat ini Sudah diterima Laporan polisinya Kemudian Tentu Akan dilakukan Penyelidikan Lebih lanjut Mudah-mudahan Melalui Rekaman CCTV Yang ada Membantu Untuk mengungkap Siapa pelaku Dari Dugaan Adanya Tindak pidana Membawa Lari Anak Di bawah umur Mengingat korban Adalah anak Di bawah umur Korban Mendapatkan penampingan Dari unit Perlindungan Anak dan Perempuan Kutamu Bagu Sebab korban Merasa trauma Dengan peristiwa Yang dialami Rahman Rahman Rahim Gompas Gompas TV Kota Mubagu Sulawesi Utara Keinformasi lainnya Sudara Lantamal Wilayah 8 Manado Melaksanakan Apel Gelar Pasukan Dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 Apel Dipimpin Langsung Dan Lantamal 8 Laksma 0 D J Tangka Di Mako Lantamal 8 Senin Pagi Pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024 Berlangsung Di Mako Lantamal Wilayah 8 Manado Apel Dipimpin Langsung Dan Lantamal 8 Manado Laksamana 0 DJ Tangka Di Mako Lantamal 8 Senin Pagi Apel Diikuti Oleh Para Pejabat Serta Personil Dilingkungan Lantamal Wilayah 8 Dan Lantamal 8 Manado Laksamana TNI 0 DJ Tangka Turut Melakukan Pemeriksaan Pada Personil Dan Kelengkapan Material Laksamana 0 DJ Tangka Menyebut Apel Kesiap Siagaan Pengamanan Pemilu 2024 Berdasarkan Instruksi Panglima TNI Guna Membantu Kepolusian Dalam Pengamanan Pemilu Dalam Melakukan Pengamanan Pemilu 2024 Lantamal 8 Menurunkan 4 SST Dari Beberapa Satuan Diantaranya 2 SST Dari Batalion Yormahan Lanbitung 1 SST Dari Lanudal Dan 1 SST Dari Mako Lantamal Wilayah 8 Dan Lantamal Wilayah 8 Laksamana 0 DJ Tangka Menyampaikan Pesta Demokrasi Ini Memiliki Dinamika Yang Perlu Diantisipasi Dan Lantamal Berharap Laksanaan Pengamanan Pemilu 2024 Berjalan Aman Dan Lancar Apel Gelar Pengamanan Pemilu Lantamal 8 Diketar Bersama Bahwa Ini ada Perintah Dari Panglima TNI Kepala Stapang Antalot Dan Panglima Ramada 2 Melaksana Apel Gelar Pengamanan Pemilu Khususnya Disatuan Masing-masing Kita Sudah Melaksana Pengamanan Pemilu Dimana Juga Sepokong Angkatan TNI Khususnya Membantu Polisi Berhadap Permintaan Pembantuan Kita Sudah Alasan Apel Sudah Melihat Alat Kesiapan Perenggapan Personnel Material Dan Mereka Mendukung Pengamanan Pemilu Yang Mungkin Akan Kita Gunakan Kemudian Alat 8 Telah Menyiapkan 4 SST 2 SST Dari Yon Mahan Lan 1 SST Dari Lanudal Dan 1 SST Dari Makul 8 Kita Ketua Pengaman Pemilu Ini Adalah Pesta Demokrasi Karena pada Pesta Demokrasi Tentunya Ada Dinamika Di Lapangan Harapan Kita Bersama Yang Namanya Pesta Ini Tentunya Bergembira Namun Dinamika Lapan Tetap Kita Waspadei Yang Kita Antisipasi Sehingga Kita Menyiapkan Pasukan Terlah Tamar 8 Dan Lentamal Juga Mengingatkan Agar Seluruh Prajurit Harus Mampu Ikut Serta Menenangkan Masyarakat Agar Tidak Keresah Dengan Berita Yang Mengasut Inventarisir Serta Adakan Koordinasi Dengan Toko Agama Toko Adat Serta Toko Masyarakat Untuk Memberikan Rasa Tenang Kepada Masyarakat Sehingga Dapat Menggunakan Hak Pilihannya Dengan Aman Tidak Hanya Itu Dan Lentamal Juga Ikut Mengingatkan Soal Sikap Netralitas Kepada Para Personil Jelang Pemilu Aldi Pasqual Kompas TV Manado Sulawesi Utara Sementara Itu Sodara Dan Lentamal 8 Laksma TNI 0DJ Tangka Juga Menyampaikan Pihaknya Akan Siap Membantu Mengamankan Serta Ikut Menyalurkan Distribusi Logistik Memilu Jelang Pelaksanaan Pilpres Dan Pilek Pada Februari 2024 Jelang Pemilihan Umum Pada Februari 2024 Pihak Lentamal Wilayah 8 Siap Dan Akan Ikut Membantu Melakukan Pengamanan Serta Pendistribusian Logistik Pemilu Dan Lentamal 8 Laksamana TNI 0DJ Tangka Menyampaikan Pihaknya Sudah Mempersiapkan Empat Pangkalan Di bawah Lentamal 8 Yang Berada Di Tolitoli Gorontalo Tahuna Serta Melongwane Serta Kapal Anggut Laut Dan Logistik Ataupun Pengamanan Jika Nanti Dibutuhkan Kita Menggerakkan KRI Atau Kal Yang Akan Kita Gelar Pada Saat Masa Tahapan Pemilu Dan Lentamal Juga Mengingatkan Semua Anggotanya Untuk Bersikap Netral Culang Pemilihan Umum Dan Tetap Melaksanakan Tugas Secara Profesional Pihak Lentamal Juga Mempersiapkan Posko Pengaduan Yang Bertempat Di Kantor Poma Jika Warga Mendapati Ada Anggota Lentamal Yang Tidak Netral Dan Lentamal Berharap Untuk Segera Dilaporkan Alipas Kual Kompas TV Manado Sulawesi Utara Dalam rangka Untuk Menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Minahasa Melakukan Rapat Pembahasan Penetapan Lokasi Kampanye Bersama Stakeholder Terkait Belum Lama Ini Berasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Kampanye Pada Pemilu 2024 Harus Dilakukan Pada Lokasi Lokasi Yang Telah Diatur Komisi Pemilihan Umum KPU Minahasa Telah Menetapkan Lokasi Pemilu Tahun 2024 Penetapan Diputuskan Lewat Pembahasan Bersama Stakeholder Terkait Seperti Pia Kepolisian Insansi Pemerintah Serta Perwakilan Dari Partai Partai Politik KPU Menetapkan Bahwa Lokasi Yang Akan Diselenggarakan Saat Kampanye Nanti Akan Dilaksanakan Pada Area Terbuka Seperti Lapangan Olahraga Ataupun Ruang Terbuka Yang Sudah Ditetapkan Merujuk Pada Peraturan KPU 15 Tahun 2023 Pasal 46 Terkait Masalah Rapat Umum Hari ini Kami Mengadakan Rapat Koordinasi Dengan Stakeholder Pemerintah TI Wori Dan Kami juga Mengendang Jamat-jamat Seopaten Minasa Dalam Rangka Membahas Jadwal Dan Titik Rapat Umum Untuk Peserta Pemilu Dan Tim Pasal Rapat Umum Atau Kampanye Akan Berlangsung Dari Tanggal 21 Januari Hingga 10 Februari Mendatang Partai Politik Dan Calon Legislatif Diminta Untuk Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Saat Melakukan Kampanye Sehingga Pemilu Tahun Ini Bisa Berjalan Dengan Aman Dan Ramai Masyarakat Pun Dihimbau Agar Pada Tanggal 14 Februari Mendatang Bisa Berpartisipasi Aktif Untuk Melakukan Pencoblosan Di Tempat Pemungutan Suara Atau TPS Tim Liputan Gompas TV Minasa Sulawesi Utara Informasi Wisata Sejarah Benteng Muraya Akan Kami Hadirkan Sesaat Lagi Tetaplah Bersama Kami Anda Kembali Bersama Kami Sudara Lanut Samratulang Manado Melaksanakan Diskusi Bersama Dengan Para Awak Media Di Sulawesi Utara Diskusi Bersama Ini Bertujuan Untuk Memperkuat Sinergitas Antara Pihak Lanut Samratulangi Dan Para Awak Media Silaturahmi Bersama Lanut Samratulangi Manado Dan Para Awak Media Berlangsung Di Selterbes Lanut Samratulangi Selasa Pagi Silaturahmi Ini Rangkaikan Dengan Kegiatan Perkenalan Dan Diskusi Bersama Yang Bertujuan Untuk Memperkuat Sinergitas Antara Kedua Pihak Hadir Langsung Dan Lanut Samratulangi Manado Bersama Ramut Sinaga Bersama Sekretaris IJTI Sulut Dunia Adai Dan Ketua Aji Sulut Franciscus Talokon Beserta Para Awak Media Kegiatan Silaturahmi Bersama Awak Media Ini Mengambil Tema Yakni Perkoko Sinergitas Dengan Wartawan Untuk Mewujudkan TNI Angkatan Udara Yang Disegani Di Kawasan Dan Lanut Samratulangi Marsama Ramut Sinaga Menyampaikan Sinergitas Sangat Penting Untuk Mencapai Suatu Tujuan Bergerak Maju Dan Lanut Samratulangi Berharap Sinergitas Yang Sudah Terjalan Ini Dapat Terpelihara Dengan Baik Ia Menyampaikan Apabila Terjadi Suatu Permasalahan Agar Bisa Dikoordinasikan Dengan Baik Sudara Kapoldo Sulawesi Utara Irjen Paul Yudiawan Bertemu Dengan Para Tokoh Adat Di Sulawesi Utara Pertemuan Ini Guna Memperkuat Sinergitas Antara Pihak Kepolisian Dan Masyarakat Adat Terlebih Khusus Jelang Pemilu Pertemuan Yang Dikemas Dalam Bentuk Ngopi Bareng Di Kawasan Megamas Kota Manado Ini Membahas Beberapa Hal Terkait Situasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Menurut Kapolda Situasi Kamtip Mas Yang Aman Nyaman Dan Kondusif Itu Sangat Diperlukan Kapolda Mengajak Ormas Adat Untuk Bersama Menjaga Keamanan Terlebih Khusus Jelang Pemilu Silaturahmi Ini Juga Sebagai Ajang Untuk Memperkenalkan Diri Sebagai Pejabat Baru Sekaligus Menjalani Kemitraan Dengan Ormas Adat Kami Memang Sengaja Bertemu Dengan Para Tokoh Adat Yang Ada Di Sulawes Utara Ini Dalam Rangka Menjaga Situasi Keamanan Dengan Sulawes Utara Apalagi Dalam Rangka Pemilu Memang Situasi Yang Nyaman Aman Kondusif Itu Sangat Diperlukan Sehingga Kita Semuanya Bersaudara Tidak Perlu Ada Yang Diterima Maslahkan Intinya Kami Sebagai Orang Baru Pun Juga Pihak Ormas Adat Pun Mengapresiasi Pertemuan Dengan Kapolda Sulut Hal Ini Menunjukkan Langkah Maju Yang Luar Biasa Dimana Sulawes Utara Akan Semakin Nyaman Aman Dan Kondusif Dengan Keterlibatan Semua Pihak Pertemuan Ini Juga Dihadiri Oleh Sejumlah Pejabat Utama Polda Sulut Bersama Kapolres Manado Dan Awak Media Aldi Pasqual Kompas TV Manado Sulawesi Utara Sudara Pemerintah Kota Manado Bersama Bank BUMN Bekerjasama Dalam Program Berantas Stunting Hal Yang Dilakukan Adalah Membagi-bagikan Makanan Bergisi Tinggi Untuk Anak-anak Usia Balita Di Kota Manado Kegetan Ini Juga Dalam Rangka Menyambut Hari Gizi Nasional Tahun 2024 Dalam Rangka Menyambut Hari Gizi Nasional Yang Jatuh Pada Hari Kamis 25 Januari 2024 Ini Dan Untuk Memperantas Stunting Di Kalangan Anak Pemerintah Kota Manado Yang Bekerjasama Dengan BRI Regional Office Manado Membagi-bagikan Sejumlah Paket Yang Berisi Makanan Bergisi Tinggi Kepada Ratusan Anak Berusia Balita Di Kota Manado Belum Lama Ini Khusus Di Tahun 2024 Ini Hari Gizi Nasional Mengusung Tema MP Asi Karya Protein Hewani Cegah Stunting Untuk Membangun Generasi Emas Indonesia Yang Bebas Stunting Dimana Masalah Stunting Hingga Kini Masih Menjadi Sebuah Permasalahan Serius Di Indonesia Peduli Akan Pentingnya Hal Tersebut BRI RO Manado Yang Bersinergi Dengan Pemerintah Kota Manado Berinisiatif Tidak Hanya Membagikan Makanan Bergisi Tinggi Namun Juga Memberikan Bantuan Berupa Alat Antropometri Kit Dan Alat Kesehatan Pendukung Penanganan Stunting Di Puskesmas Ranomut Perkambil Manado Belum Lama Ini Merupakan Bentuk Kepedulian Dari Bapak Rakyat Indonesia Terhadap Khususnya Terhadap Pendudus Bangsa Dimana Tadi Kalau Saya Dengar Penyampaian Dari Pak Kadis Pada Tahun 2045 Ini Merupakan Tahun Indonesia Emas Kita Mengharapkan Pendudus Bangsa Kita Itu Mereka Sehat Secara Lahir Dan Batin Nah Program Hari Ini Merupakan Bentuk Pendudian Dari Bank Rakyat Indonesia Terhadap Pendudus Bangsa Mereka Biar Sehat Ya Ini Bentuk Kami Bekerjasama Dengan Dinas Kesehatan Kota Manado Bank Rakyat Indonesia Terutama Dalam Konteks Kepedulian Terhadap Stunting Jadi Kita Kolaborasi Dengan Kota Manado Nah Kebetulan Tentang Manado Terpilih Jadi Salah Satu 25 Titik Ya Betul 25 Titik Di Indonesia Yang Ada Kelihatan Jadi Sebenarnya Leading Cost Nya Adalah PRI Berapa Untuk Penanganan Stunting Sendiri Dari Dinas Kesehatan Manado Seperti Apa Ini Bukan Penanganan Sektoral Makanya Ada Tim Penanggulangan Stunting Yang Terdiri Dari Dari Lintas Sektor Termasuk Dalamnya Ada PRKIM PUPR KB Banyak Itu Namanya Tim Penanggulangan Stunting Pemerintah Kota Ditambahkannya Kegiatan Serupa Ini Tidak Hanya Dilakukan Di Kota Manado Selesutara Saja Namun Juga Di Lima Provinsi Dengan Total 24 Puskesmas Diarakan Juga Agar Para Orang Tua Dapat Memahami Pentingnya Asupan Gizi Yang Seimbang Bagi Pertumbuhan Anak Agar Terhindar Dari Santing Yang Dapat Membahayakan Masa Depan Sang Anak Edward Sivi Jimmy Dapar Kompas TV Manado Sulawesi Utara Sudara Sulawesi Utara Mendapatkan Bantuan Dana Hibah Dari Usaid Berikan Untuk Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Kelautan Dana Hibah Tersebut Akan Diberikan Kepada Nelayan Melalui NGO Di Tiga Kabupaten Program Usaid Berikan Akan Dimulai Tahun 2024 Ini Dengan Tiga Kabupaten Sasaran Minasa Minasa Selatan Dan Bola Ang Mengundu Selatan Dalam Sela-sela Sosialisasi Program Yang Berlangsung Belum Lama Ini Di Manado Senior Vis Heris Manager Usaid Berikan Ateng Supriyatna Mengatakan Dipilihnya Sulawesi Utara Karena Daerah Ini Memiliki Potensi Yang Sangat Besar Di Sektor Kelautan Untuk Itu Perlu Pengelolaan Yang Lebih Komprehensif Program Ini Tidak Hanya Fokus Pada Pengelolaan Perikanan Namun Juga Melindungi Keragaman Hayati Program Usaid Berikan Akan Berlangsung Hingga Tahun 2027 Dan Menyasar 5.000 Orang Dan Mendahulukan Kelompok Wanita Sementara Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara Tineke Adam Mengatakan Bantuan Ini Sangat Membantu Masyarakat Khususnya Di Wilayah Pesisir Pihaknya Akan Membantu Dalam Hal Pengawasan Agar Program Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Menurut Projek Atau Menurut Assessment Yang Sudah Dilakukan Itu Memang Memerlukan Peningkatan Artinya Potensi Ada Tapi Mereka Nelayan Masih Mengalami Kendala Kemudian Yang Penting Potensi Menurun Nekar Ragaman Hayati Sehingga Di Tiga Kabupaten Ini Menjadi Fokus Utama Kami Kemudian Siapa Target Kita Menyasar Lebih Fokus Ke Nelayan Sekarang Kecil Jadi Nelayan Yang Berada Di Lima Groshton Kebawah 0-5 Groshton Yang Notabene Mereka Masih Terkendala Dalam Segala Aspek Lagi Kalau kita Lihat Untuk Kegiatan Hibah Ini Untuk Nelayan Segala Kecil Kita Fokus Mulai Dari Pendaftaran Kapal Berterima Kasih Kepada Yuseid Berikan Yang Dalam Hal Ini Melalui Kementerian Kelautan Perikanan Karena Mereka Kolaborasi Atau MOU Dengan KKP Tetapi Mereka Memilih Sulawesi Utara Sebagai Salah Satu Provinsi Yang Ada Di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 715 Sulut Masuk Di Dalam Situ Dan Menjadi Lokus Dari Kegiatan Yuseid Berikan Dan Ini Sangat Membantu Kami Di Lain Pihak Dana Pemerintah Saat Ini Kita Tahu Bersama Begitu Sangat Terbatas Oleh Karena Itu Dengan Adanya Kegiatan Dari Yuseid Berikan Memilih Sulawesi Utara Salah Satu Dari Enam Provinsi Yang Ada Di WPP 715 Kami Sangat Terbantukan Dengan Kegiatan Seperti Ini Program Yuseid Berikan Ada Di 8 Provinsi Yang Masuk Dalam Dua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Atau WPP NRI Dan Sulut Masuk Dalam Wilayah WPP NRI 715 Program Ini Akan Diberikan Kepada Lelayan Melalui Injo O Yang Telah Bekerjasama Dengan Perguruan Tinggi Di Sulawesi Utara Doni Arai Kompas TV Manado Sulawesi Utara Sudara Berwisata Di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara Tak Lengkap Jika Tak Menyempatkan Diri Berkunjung Ke Benteng Muraya Tondano Obyek Wisata Ini Memiliki Nilai Sejarah Tinggi Tentang Perang Akbar Suku Minahasa Melawan Tentara Kolonial Belanda Benteng Muraya Merupakan Salah Satu Tempat Wisata Favorit Warga Sulawesi Utara Yang Berlokasi Di Kawasan Persawahan Tondano Minahasa Saat Memasuki Kawasan Ini Pandangan Mata Akan Tertuju Ke Sebuah Menara Pengintai Yang Menjulang Tinggi Dari Kejauhan Pengunjung Juga Akan Disambut Sejumlah Monumen Dengan Ukuran Relief Yang Menceritakan Asal Usul Suku Minahasa Serta Perang Tondano Perang Tondano Adalah Perang Akbar Suku Minahasa Melawan Penjaja Belanda Yang Terjadi Di Sekitar Tahun 1800an Kawasan Benteng Muraya Diakini Sebagai Lokasi Peperangan Tersebut Bahkan Nama Muraya Diambil Dari Bahasa Minahasa Yang Berarti Baudara Di Lokasi Disini Pernah Terjadi Peperangan Antara Orang Malesung Atau Minahasa Lawan Dengan Belanda Itu Terjadi Dari Tahun 1661 Sampai 1809 Terakhir Disini Tanggal 5 Agus Tahun 1809 Belanda Berhasil Masuk Di Tampas Sini Kemudian Membantai Orang Yang Ada Dalam Sini Kemudian Orang Disini Sebut Ini Muraya B.T. Muraya B.T. Muraya Itu kan Nanti Orang Sebut Sesudah Terjadi Peperangan Antara Orang Malesung Minahasa Lawan Dengan Belanda Muraya Itu Artinya Baudara Yang Asal Kata Dari Murak Waya Itu Bahasa Dari Sub-Ignis Tolur Keunikan Lain Objek Wisata Sejarah Ini Adalah Bangunan Ampitheater Yang Dinding Luarnya Bertuliskan Nama-nama Warga Minahasa Total Ada Sebanyak 1.500 Marga Asli Minahasa Yang Terpampang Mengelilingi Bangunan Ampitheater Mengunjungi Benting Muraya Ibarat Menelusuri Jejak Sejarah Minahasa Salah Satunya Terlihat Dari Keperadaan Puluhan Warga Atau Makam Suku Minahasa Dan Puluhan Batang Kayu Yang Diakini Sebagai Pondasi Benting Muraya Kalau Dari Saya Pribadi Melihat Budaya Yang Ada Di Benting Muraya Ini Yang Paling Menarik Warga Sama Seperti Tadi Karena Warga Ini Sendiri Kalau Dari Pemahaman Yang Sudah Diberikan Sudah Tertanam Sekitar 4-5 Meter Tapi Kemudian Di Tahun 2012 2010 Ke Atas Ketika Akan Dibangun Benteng Muraya Yang Di Tengah Itu Mereka Coba Untuk Menggali Terus Mereka Menemukan Poing Warga Ini Jadi Kayak Punya Rasa Bangga Sendiri Melihat Ternyata Dari Dulu Sampai Sekarang Budaya Budaya Yang Ada Di Minasa Sudah Kental Dan Meskipun Zaman Sudah Semakin Berkembang Hingga Saat Ini Tapi Bukannya Mereka Membuang Itu Mereka Menyimpan Menjadikan Itu Sesuatu Yang Bisa Kita Sebagai Generasi Muda Bisa Belajar Banyak Hal Dari Warga Tersebut Tak Hanya Menelusuri Jejak Sejarah Pengenjung Benteng Muraya Juga Bisa Menikmati Pemanangan Yang Asri Dan Sejuk Yongkolonda Kompas TV Minasa Sulawesi Utara Dan Informasi Tadi Menutup Jumpa Kita Dalam Terima kasih Atas Perhatian Anda Tetap Gunakan Hak Pilih Anda Jangan Golput Pada Pemilu 14 Februari Mendatang Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Dan Sampai Jumpa